Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di kiri Purnama channel pada kesempatan kali ini saya akan coba meng-upboxing sebuah tas laptop jenis backpack yang harganya menurut saya cukup murah namun tidak murahan seperti apa ikuti terus video saya ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di kiri Purnama channel ini dia tasnya jadi tas ini dari merek artik Hunter ya jadi packing dalamnya cukup rapi jadi perhatikan ini bisa kita gunakan nanti ya pekinnya bungkusnya namun sebelumnya deh eh saya membokarnya lebih dulu untuk packing luarnya dari pokoknya sudah saya buka ini ada pekin dalamnya bawaan dari si tasnya dari Tartik Hunter saya membuat video ini sebagai referensi karena saya cari ketika akan membeli tas ini nggak ada nih referensi dari Indonesia ya banyaknya dari luar jadi kalau anda men-searchingnya di YouTube mungkin akan mendapatkan referensi dari referensi lain versi luar ya saya akan mencoba mereviewnya dari versi saya sendiri ya saya beli di toko online di kisaran harga Rp280.000an ya dengan ongkos kiri menggunakan online kurir Rp20.000 sampai ke tempat saya sehingga total sekitar Rp300.000an ya harga tas ini dengan memasuk kongkos kiri ya jadi ini tas jenis backpack dari artik Hunter tipenya itu USB B00121c ya jadi tas ini memiliki memiliki port USB nantinya ya kita lihat seperti apa kita bongkar dengan cara membuka packingnya ini dia ya ya ada tulisan artik Hunter nya dari logam ya berbahan polyester dengan dimensi 35 x 47 x 17 cm ini lah ya kira-kira dimensinya ini masih baru gres anti air ya slatingnya juga lihat cukup rapat yang menarik ini ada pegangan untuk kita kaitkan ke copper travel kita ya kalau ini kita pergi berkegian ini bisa kita perhatikan masuk ke Oh apa pegangan dari copper travel terus ini ada pengunci depan ini bermanfaat sekali kalau kita ingin memposisikan tas ke arah depan ini kalau yang anda suka naik bus umum ya agar tidak mengganggu penumpang yang lainnya lebih baik kita hadapkan kedepan nah ini ada pengunci nya jadi tidak akan morot ya kompartemennya depan ada ini yang kecil ya ini tas ini di atas laptop sebenarnya kompartemennya ada tempat beberapa perangkat mungkin kita letakkan di depan terus kompartemen keduanya masih di posisi depan cukup dalam meletakkan perangkat menurut perangkat naik terus bagian samping juga ya meletakkan tumbler ataupun payung kecil mungkin tuh disini ada port USB di posisi kanan kalau dilihat dari depan dimana kalau kita buka bagian dalamnya akan mendapatkan kabel USB yang akan bisa kita hubungkan ke powerbank ya ini dia ini kompartemen bagian depan ini buat meletakkan laptop maksimal laptop yang bisa kita bawa dengan tas ini di 15,6 inch ya kurang lebih ini kompartemen bagian dalam ada beberapa bagiannya ini buat laptop terus ada juga ruangan sekat-sekat lagi di sini ya sekat-sekat lagi di sini sekat-sekat biru disini ada busa pelindung agar tidak terpengaruh ketika tas ini mungkin sedikit terbentur-bentur sehingga aman nih laptopnya jadi itu kurang lebih bentuk dari tas dari Arctic Hunter tipe USB B 00121C ini saya tidak tidak mereview secara lengkap ini hanya review sederhana atau lebih ke unboxing karena saya sendiri belum menggunakannya ya ini masih baru sekali baru datang langsung saya review oh oh ya di depan ini pun ada tempat ya mungkin buat meletakkan kartu e-to ya kalau kita naik e-money ya untuk kalau naik busway tidak perlu repot-repot membuka dompet ya kita bisa letakkan kartunya di sini di sini di sini juga ada spotlight ini kalau malam kita berjalan ini bisa menjadi indikator ya bagian depan kalau kita pakai tas ini secara rancol dan bagian belakang ini spot labnya bergaris aja nih dari sedikit di bawah logo dari Arctic Hunter ini pegangannya juga cukup pokok dan tebal yang lumayan bagus ini produk dari luar buatan Cina ya oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat anda yang ingin membeli tas sejenis di atas laptop yang menurut saya harganya murah tapi terlihat mahal terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di kesempatan lain wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati